Halo Sobat Saat RSCM, perkenalkan saya Dr. Farabi. Saya merupakan staff divisi katarak, kornea, dan bedah refraktif RSCM Kirana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai katarak dan lensa multifokal sebagai pilihan lensa tanam pasca operasi katarak. Ini merupakan gambaran mata pasien dengan katarak. Dapat dilihat pada gambar, bagian tengahnya tampak keruh berawan, itulah katarak. Katarak merupakan penyakit di mana lensa mata yang tadinya jernih menjadi keruh. Umumnya katarak disebabkan oleh faktor usia. Satu-satunya cara untuk menghilangkan katarak adalah melalui operasi. Operasi katarak dapat dilakukan bila kekeruhan lensa sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Dokter spesialis mata akan membuat sayatan kecil pada kornea dan menggunakan mesin canggih untuk mengeluarkan lensa yang keruh. Setelah lensa yang keruh berhasil dikeluarkan, dokter akan menggantinya dengan lensa buatan yang jernih, sehingga penglihatan dapat menjadi jelas kembali. Berikut posisi penanaman lensa buatan pada mata, yaitu di antara iris, pupil, dan badan kaca. Dan inilah gambar pasien setelah dioperasi katarak. Tidak tanpa adanya lensa buatan karena sifatnya yang transparan. Lensa tanam multifokal termasuk lensa buatan yang memiliki ukuran sangat kecil. Dapat dilihat perbandingannya dengan jari kita. Multifokal IOL mempunyai kemampuan membiasakan cahaya pada berbagai jarak karena adanya cincin konsentrik pada bagian optik lensa. Ini merupakan foto lensa buatan yang telah ditanamkan pada mata. Mata terlihat berwarna putih tanpa darah. Setelah dilakukan operasi katarak, pasien dapat pulang tanpa merasa nyeri. Ketika kita muda, sebagian besar dari kita memiliki penglihatan normal. Kita masih memiliki lensa yang jernih dan dapat mengembang dan mengempis untuk mengatur fokus yang diinginkan, sehingga kita dapat melihat dengan baik dari jarak dekat, menengah, dan jauh. Pada pasien katarak, lensa akan menjadi keruh sehingga penglihatan menjadi kurang pada semua jarak. Lensa juga akan mengalami kewarnaan menjadi kuning sehingga pasien akan kesulitan membedakan warna. Setelah operasi katarak, ditanam lensa monofokal yang biasanya ditanamkan pada pasien. Lensa ini hanya dapat melihat pada jarak jauh. Sekarang pasien dapat memilih untuk menggunakan lensa multifokal. Lensa multifokal dapat melihat jelas pada jarak dekat, menengah, dan jauh. Dapat dilihat bahwa penglihatan pasien yang menggunakan lensa multifokal dapat mendekati penglihatan mata normal pada ketiga jarak. Lensa mana yang akan Anda pilih menentukan kualitas penglihatan Anda setelah dilakukan operasi katarak. Perlu diketahui, lensa multifokal dapat menyebabkan penglihatan silau dan adanya cincin di sekitar lampu pada malam hari. Namun, sebagian besar pasien akan mengalami pembiasaan seiring dengan waktu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap video ini dapat membantu Anda dalam menentukan pilihan lensa setelah operasi katarak. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat berkonsultasi dengan staff kami di Divisi Katara Kornea dan Bedah Refraktif RSCM. Terima kasih telah menonton!